Sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe ya, terima kasih. Tiba saatnya sudah, ketika hari yang bagiku menjadi sulit untuk melangkah. Sulit untuk menentukan kemana kaki ini berjalan, Julie memukulku dengan jutaan bimbang, Julie yang menutup banyak pintu untuk jangan sampai aku masuk, hingga niatanku untuk menggeledah diurunkan, jadi pikir keras bagaimana aku mengetuk, entah apa yang membuat suasana ini menjadi begitu rumit. Seiring hujan di bulan Julie yang berani mengawali musim baru, dengan rintiknya yang sedikit malu untuk banyaknya ungkapan. Aku kagum dengan Julie, bulan pemimpin dari sisa setengah tahun yang kelam, yang siap menahan badan atas keluhan mereka, keluhan penikmat rindu yang benci akan musim dingin. Aku tak tahu apa yang harus ku pegang, keadaan abu-abu yang menjadi providan tipis antara suka dan benci. Julie tak pernah peduli dengan peristiwa, Julie selalu ikhlas di setiap perjalanan. Bahkan batu penghalang ini tidak membuatku jatuh karena Julie. Mungkin banyak rintangan yang ciptakan Julie. Enggara sejenuh selalu datang tanpa permisi. Aku tidak menyalahkan apapun, karena aku tahu Julie selalu paham akan menyelesaian. Julie yang menjadi pelajaran pada tiap langkahnya. Enggara semua menjadi berguna pada masanya. Menjadi satu jawaban atas dua jalur sumber keresahan. Entah apapun peristiwa selanjutnya. Yang membuatku yakin bahwa langkah ini memang penuh teka-teki. Dan semua yang kita jalani adalah fana. Bahkan tujuan akhir yang juga tidak sasik yang dibayangkan. Julie siap menjadi penengah akan rumitnya suatu pilihan. Menjadi penanda suasana bayang di bulan depan. Enggak semua seakan sama sampai akhir tahun. Awal dinginnya kenangan yang akan lebih pekat di bulan-bulan berikutnya. Seakan yang lain malu hingga Julie siap maju untuk jadi yang pertama. Julie tidak perlu apresiasi. Hanya butuh teman jika ia diasingkan. Hanya butuh tepukan pundak penyemangat. Dan sedikit kecupan untuk ribuan kebencian. Ya. Mungkin tak banyak mengungkapan yang bisa diutarakan untuk Julie. Karena mereka yang melihat hasil memang tak pernah kejuli dengan perjuangan. Julie adalah pelajaran. Julie adalah guru. Maka kesedihan yang akan kamu harungi. Akan terasa ringan jika batinmu selalu siap untuk tersapi bulan ini. Ya. Bulan Juli. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon dukaannya untuk subscribe, like, dan share. Jujur Badut disini, tetap rasanya menjalani hidup. Terima kasih telah menonton.